Mantan Kalapas Suka Miskin Wahid Hussein kembali menjalani sidang perkara kasus suap dengan agenda saksi di pengadilan TPKOR Bandung. Dalam sidang tersebut, saksi menyebutkan Fahmi Darmawan Syah berperan mengatur bisnis kamar di dalam lapas dengan diketahui pejabat Kalapas Suka Miskin. Pada berkara suap terhadap pantan kepala Lapas Suka Miskin, Wahid Hussein dalam sidang agenda pemerintahan saksi, seorang napi Fahmi dan Mawansyah berperan dalam mengatur bisnis kamar di dalam lapas. Dalam kesaksiannya, Andi Rahmat yang juga narapidana Lapas Suka Miskin menyebut, Fahmi memiliki peranan penting di Lapas Suka Miskin. Mulai dari bisnis jasa tempat untuk berhubungan suami istri, sampai usaha renovasi dan booking kamar tahanan. Selain itu, terkait pemberian kendaraan roda 4 untuk terdakwa dan kadotas untuk dirjen pas, saksi mengetahui karena ada arahan dari Fahmi. Saksi yang merupakan terpidana kasus pembunuhan ini, dipercaya untuk menjalankan bisnis di dalam lapas, sekaligus menjadi ajudan Fahmi dan Mawansyah. Usaha renovasi dan booking kamar tahanan dijalankan oleh saksi atas perintah dari Fahmi dan diduga diketahui para pimpinan lapas. Dari hasil tersebut, setiap narapidana yang ingin merenovasi kamar melalui saksi dikenai tarif 100 juta dengan keuntungan bersih 50 juta rupiah. Proses pembayaran dilakukan tunai maupun transfer melalui rekening istrinya. Usai sidang, Wahid Husein mengaku ada kesalahan yang dilakukannya saat menjadi kalapas. Namun, Wahid mengaku pemberian kadotas untuk dirjen pas merupakan inisiatif sendiri, tidak ada permintaan dari pimpinan. Sementara itu menurut kuasa hukum terdakwa, firma Uli Silalahi, pemberian kendaraan roda 4 merupakan tawaran dari Fahmi, bukan permintaan terdakwa. Selain itu, kadotas untuk dirjen merupakan inisiatif terdakwa, bukan permintaan dari dirjen pas. Pengertian hampir sampai 100 juta kalau buang. Tidak sampai 100 juta? 100. Tidak sampai 100 juta? Oke. Tapi itu di luar bahwa ada subisi triton yang seungguhnya diminta oleh klien Anda terhadap Pak Pak Pak? Tadi kita luluskan di pengadilan bahwa masalah mobil bukan diminta. Sidang pun ditutup majelis hakim dan akan kembali digelar Rabu pekan depan, masih dengan agenda pemeriksaan saksi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV